Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudy Belum Mandi. Nah, jadi di video kali ini aku akan share ke kalian sebuah aplikasi yang bernama Image Jointer. Jadi, aplikasi Image Jointer ini adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa foto atau gambar menjadi satu buah file baru atau gambar ya. Jadi, fungsinya itu hampir sama seperti aplikasi Image Glue yang barusan kemarin saya upload. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa sih aplikasinya, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, mantap! Oke, Symbianers langsung saja kita install dulu aplikasi Image Jointer. Nah, kita masuk ke menu, terus kita pilih ke folder pemasangan, kita masuk ke aplikasi Explore, terus kita cari aplikasi Image Jointer. Nah, jadi ini formatnya SIS, ini untuk HP Symbian ya teman-teman. Jadi, pastikan HP kalian itu sudah dalam keadaan hack dan juga sudah terinstall Python ya teman-teman. Kita klik lanjut, ini penyedianya ya, enang itu. Kita klik lanjut, kita pasang ke kartu memory, kita klik lanjut lagi, kita klik lanjut, lanjut, dan tunggu sampai proses pemasangannya selesai. Oke, mantap! Oke, sudah terpasang ya teman-teman, kalau sudah kita keluar dari aplikasi Explore. Kita klik yes. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya, kita masuk ke aplikasi Image Jointer, ini dia ya. Kita klik. Nah, maka tampilan awalnya itu nanti akan seperti ini ya teman-teman. Kita klik pilihan, terus kita pilih yang ini, ini ada menu-menunya ya teman-teman. Kita klik yang Merge. Nah, ini ada pilihannya, ada 4 picture, 2x2, 6 picture, 3x2, digits, AxB, itu kalian bisa custom sendiri. Ini untuk ukuran dari layarnya atau ukuran dari foto yang ingin kita jadikan. Kita klik OK ya, disini saya contohkan yang 2x2 dulu ya teman-teman. Nah, ini kita coba pilih 4 buah gambar yang kita ingin gabung menjadi 1. Nah, seperti ini caranya cukup mudah. Kita klik OK, ini untuk menambahkan watermark. Nah, ini kita klik OK ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi, ini ada 2x2. Jadi, ada 4 buah gambar, kita buat 2x2 ya teman-teman. Nah, caranya sangat simple sekali ya. Sama seperti aplikasi yang kemarin. Cukup mudah digunakan ya, jadi nggak ribet. Kita kembali, terus kita klik pilihan lagi ya. Kita klik merge lagi. Sekarang kita coba yang 6 picture, yaitu 3x2. Untuk resolusinya kita coba yang 240x320 atau layar portrait ya teman-teman. Disini saya akan coba pakai foto ini aja. Jadi, kita masukkan 6 buah foto ya teman-teman. Jadi, itu nanti kita memasukkan 6 buah foto atau 6 buah gambar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali. Nah, jika muncul notif seperti itu, kita klik OK saja. Itu mungkin aplikasinya itu membaca fotonya itu resolusinya itu terlalu besar ya teman-teman. Jadi, kita klik OK saja. Jadi, tidak masalah ya teman-teman. Kita klik OK. Jadi, itu ada tulisnya resize. Jadi, itu untuk diperkecil lagi ya untuk ukuran fotonya. Jadi, untuk aplikasi seperti ini itu mungkin dulu itu sudah sangat canggih sekali ya di jamannya ya. Sebelum HP Android menyerang. Nah, seperti ini kita klik OK lagi. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, ini adalah hasilnya. Ini 3x2 ya teman-teman. Nah, itu. Yang di pojok kiri atas itu kalian bisa lihat itu adalah watermark ya. Itu watermarknya nggak tahu bisa dihilangin atau nggak ya teman-teman. Terus, kita coba masuk ke ini. Nah, di sini ada digit. Kalian bisa masukkan. Kalian bisa masukkan rasio yang ingin kalian coba ya nanti. Terus, ini ada settingan. Ini ada general. Nah, ini saya juga kurang ngerti ya ini untuk apa ini. File Manager dan Paulette FM. Kalian coba-coba sendiri ya. Ini ada maintain ratio sizing. Mungkin untuk mengontrol rasio dari fotonya atau gambarnya ya teman-teman. Terus, ini ada formatnya. Format dari gambarnya nanti. Ada PNG sama JPG. Sama JPG. Ini ada bit pnc pixel. Nah, ini kita pilih yang ini aja. Untuk compression kita pilih yang best. Nah, kalau sudah kita tinggal klik simpan. Terus, kita klik pilihan lagi. Kita masuk setting. Pilih watermark. Nah, di sini watermarknya ada dua ya teman-teman. Ada yang default sama yang nang. Nah, itu nang itu penyedia aplikasinya ini dulu ya. Terus, ini ada vertical position. Jadi, aplik posisi dari watermarknya. Ingin kalian taruh atas atau bawah. Nah, di sini saya pilih yang pojok kiri. Pojok kanan bawah. Nah, ini itu border. Border itu mungkin seperti garis tepi ya. Border. Bingkai lah ya. Gampangannya bingkai. Nah, seperti ini kita klik simpan. Kalau sudah kita seperti itu saja ya settingannya. Untuk link downloadnya sudah ada di deskripsi. Kalian bisa mendownloadnya secara gratis. Oke, mantap. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jika kalian menyukai konten yang saya berikan di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video baru lagi. So, saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simbiarers dari Tuban Noke Manta.